Tapi benar, Yesy tidak salah meminta sertifikat rumah Dan intinya tidak salah dia meminta Karena memang dia bukanlah sejenis rocong-rocong-rocong Jangan sentuh tubuh saya sebelum permintaan saya dikabulkan Sedangkan dia sudah menyerahkan Dan seharusnya Rian Dono menghargai itu Saya menganggap itu seperti settingan Karena itu namanya mempersulit Tapi kalau sudah ada ya tinggal dituangkan saja Nanti memang dia jadi hak perempuan Perempuan punya anak buat anaknya Seperti itu saja Saya boleh rupakan Sampai jumpa Ngomong-ngomong tangga nomor ke SMP Begitulah Dan kebetulan anaknya itu lagi ini ya Selamat malam dulu ya Selamat malam Maka ini kebetulan malam-malam ini malam-malam ya mas malam-malam Anaknya lagi pergi ya lagi-pergi lagi disono maksudnya di rumah satunya ya dan rumah satunya lagi Jadi begini kalau misalnya cuma berdua ya kalau misalnya tadi sudah bikin ya sangat luar biasa karena dari jam 10 di sini jam 10 siang lepas-lepas tuh sekitar jam 2 an gitu luar biasa gitu jadi kayak istilahnya tuh hari madu gitu belan madu tuh kan orang di belakang bunyi geladak-geladak begitu itu bunyi lagi dang gitu itu biasa kalau rumah abis nggak ditidurin satu dua hari gitu ya begitu kita kesini ya begitu ada suara cendereng kadang ada piring dibanting itu tapi piringnya nggak ada yang dibanting gitu tapi tidak apa-apa lagi kita jangan dibahas begitu nanti malah dia tambah ngamuk-ngamuk lagi di sini saya sama mama ya mah mama tuh mau ngomong ah tentang yang itu loh yang kata duta sertifikat ya duta nikah sertifikat yang menikah batal gara-gara sertifikat rumah malah kalau saya menganggap itu adalah settingan Hai terlewa ya Iya tanya settingan karena dia di blow up oleh beberapa media gitu ya langsung gitu ya semua pasti pernah ngalaminya namanya viral-village itu biar standarnya tapi kalau memang di blow up seperti ya emang ada orang-orang tertentu yang memberikan modal istilahnya agar hal itu tuh naik ya jadi dipanggil oleh berbagai youtuber ini itu kan nah sama halnya seperti yang cita yang fashion week gitu ya CWCW memboknya yang di yang anak-anak pada jalan-jalan itu event itu kan sebenarnya ada yang blow up supaya tuh blok besar gitu kan viral segala macam pada kita kesana kalau secara kita sebagai orang keluarga yang normal-normal saja ya hari itu itu hanyalah hanya untuk main-main saja gitu sih memang itu mengembangkan kreasi Oke lah nah kayak seperti Yesi dan Rian Dono kalau saya bilang mungkin ya lebih ini undek-undek saya ya bukan menuduh ya saya menganggap itu seperti settingan gitu karena Hai dilihat dari lalu nanti ya tunggu aja kira-kira dua tiga bulan nanti klarifikasi seperti yang yang artis itu siapa yang nyanyi ya siapa yang nyanyi itu mah yang kemarin katanya berantem suami yang dimasukin penjara terus dia akur lagi gitu terus akhirnya diomong settingan apa beritanya ya simpasi karena saya nggak ngelihat 100% ya saya cuman lihat di Google gitu kan beritanya kan berderet-deret itu Hai gitu Hai jadi mereka settingan untuk apa semacam kayaknya lagi upot penggumarnya biar seru gitu kan biar minyayat hati dan lain sebagainya Hai hewan senyum rumah Hai cuma kalau kamu udah dibukul laki-laki terus laki-lakinya kamu laporin ke polisi enggak mah eh ini tergantung lobo apa sih aku ini bagaimana dulu salah siapa dulu salah siapa dulu gitu jadi kamu kalau dibukul suami kamu akan melihat yang salah siapa dulu gitu Oh itu namanya Lesti gejora ya si gejora ma namanya yang kemarin itu ya begitu rame kan eh cuman lihat di Google saja lihat beritanya di Google ada yang ini saya baca dan tidak gitu kan karena kita juga sibuk syuting juga ha 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 syuting kecil-kecilan syuting keluarga yang namanya kita ini memang urusannya tentang keluarga kalau nggak ada kegiatan kalau kontennya itu kurang berarti saya sibuk sekali dengan urusan mesin urusan pelatihan gitu sehingga tidak ada video baru gitu sibuk Nah itu itu saya untuk cari uang karena tahu sendiri kan kalau di YouTube itu enggak semuanya itu menghasilkan uang karena apa ketika ada konten tertentu yang saya anggap biasa saja tapi oleh YouTube dianggap itu pelanggaran berat udah agak gajian saya nyari juga bingung konten mana sih yang bermasalah jadi yang dihapus harus begitu banyak karena kita kebingungan konten mana yang bermasalah gitu enggak dijelasin dan itu saya mempelajarnya karena dia juga bahasa Inggris di bahasa Indonesia tambah bingung karena bahasa Indonesianya adalah bahasanya Melayu atau Malaysia Nah gitu ya Oke itu tentang ini tentang nanti-nanti keboblasan nanti mekar-mekar jauh-jauh jadi begini saya cuman nanggapin untuk yang ini kurang lebih lebih antara yang Yesy dan Rian Leono itu lebih mirip-miripnya itu kayak settingan gitu ya Hai karena kalau menurut saya pribadi kebetulan itu ada kemiripan Hai kemiripannya apa ketika saya deketin dia ya dan saya beli sepeda motor masih ada motornya Jupiter mx tahun 2005-135 LC ya saya beli second beli second sudah pemakaian empat tahun milik orang keturunan Tionghoa kebetulan motor tuh dalam lima tahun cuman kilometernya sekitar 18.000 jadi itu pemakaiannya sangat bagus sampai sekarang motornya suaranya masih halus masih bagus cuma nalpotnya aja yang pada bocor-bocornya masih ada di rumah sana nah masih atas nama dia bagaimana atas nama dia karena saya sebenarnya orang Banjarnegara Jawa Tengah sehingga KTPnya pun KTP daerah yaitu daerah Banjarnegara Hai dan dia orang Jakarta yang lahir dari keturunan orang Patavia gitu ya Patawi maksudnya saya Betawi bukan Betafian aku bilang Patavia masih sisa-sisa peninggalan penjajahan ya Betafi Betawi gitu ya mau ngomong Betafi aja gak susah sekali ya ya orang Betawi jadi ketika beli motor itu setahun kemudian kan musimnya ganti pelat bayar pajak itu tidak bisa kalau saya mau mutasi ternyata waktunya tiga bulan katanya saya tanya ke Polis Banjarnegara tiga bulan karena perkasnya dicabur dulu satu bulan loin aja udah hampir mati tinggal berapa minggu lagi nggak keburu dong ya lain kali kamu harusnya sebelum waktu pajak kira-kira lima bulan biar kamu nggak bayar pajaknya eurobel gitu nanti sana berpajak disini berpajak lagi gitu Oh gitu Iya pas sabut berkas kalau udah melewatin masa pajaknya harus dibayar dulu pajaknya nanti di tempat yang baru berpajak baru lagi kalau mutasi luar daerah begitu berarti saya jangan dulu begitu ya rincian biaya mutasinya berapa gitu kan ada mutasi sih memang saya akuin cara pajak kesana kan bolak-balik ya dia kumpulin dulu katanya misalnya ada lima atau berapa baru yang dari orang Polis itu berangkat cabut berkasnya di Jakarta soalnya kalau cuma satu nggak jalan itu nanti bolak-balik capek doang katanya saya maklumin nah akhirnya saya itu bingung Oh ya saya kan kenal ini cewek ya ya kita dulu udah pacaran rumah udah baru baru-baru pacaran hatinya pasal omikah gitu loh belum menikah tapi sudah begitu-begitu dulu mah jujur aja nih itu nggak usah ceritain nggak rahasia pria rahasia ya jadi itu yang begitu-begitu hanya itu ceritain tapi memang dia yang ngajarin semua lu ya saya nggak tahu apa-apa saya masih di bawah umur soalnya di bawah umur ya intinya aja lah Oke jadi motor tersebut dibalik nama atas nama dia sampai sekarang masih atas nama dia dia bukan istri saya waktu itu itu istri saya tuh yang di masih yang di Wonosobo itu memang sudah pisah ranjang lama tapi belum statusnya sudah belum cerai belum cerai Hai pisah ranjang lama belum bercerai apa dan niat bercerai sebenarnya saya tidak pernah ada niat untuk menceraikan istri sebenarnya istri yang minta cerai mulu dan kadang kalau ini nyakit dianggap suami tidak dianggap suami tidak di sini ya jadi beli motor setahun kemarin itu di atas namakan dia jadi BPKB atas nama dia dan begitu BPKB keluar dari BPKB rojasah diumpetin nama dia gantinya Hai saya dalam hati biarin aja diumpetin BPKBnya nggak apa-apa itu walaupun atas nama dia nggak apa-apa saya biasa relax saja atas nama dia memang kalau misalnya tiba-tiba saya kan motor ditipin juga di depan rumah dia kadang-kadang kalau dijual ya nggak apa-apa saya emang paling dapet segitu doang nah mati saya yang bermilyar-milyar kan nggak dapet dia gitu Hai tegak apa-apa Hai kenapa kata lagi nanti pencet-pencet lagi Hai nah kamu sendiri Bagaimana di perasaannya gitu waktu kamu itu megang aku nanti jadi bisa duta BPKB kamu nanti perempuan pacaran minta BPKB motor nih Hai emang perasaan kamu Bagaimana waktu itu gitu lagi tak eh telok show dulu ya telok show ya ya nah saya bagaimana biar kamu nggak minggat biasanya minggat katanya pada saya beli pakai duit saya sendiri rendah minjem kamu ndak dikasih dari kamu juga sebenarnya ngetes bener apa enggak ini kamu nih Oh ngetes laki-laki dites bener apa tidak tapi saya kenapa saya percaya dia aja saya kasih nama dia nanti kalau perlu saya foto ya saya kasih di itunya karena STNK nya ada di sana saya berat sama dia gitu alamatnya dia sampai sekarang Hai saya percaya dia dalam hati saya silahkan motor titip situ STNK nya saya taruh di rumahnya ya PPKB dia pegang kalau dia mau jual-jual aja lagian dia cuman dapat satu motor butut itu doang Hai dia motor tua tapi itu saya nilain motor masih bagus sekali dari permesinan semuanya itu masih bagus sekali Hai motor cuman dipakai buat ayah kan nggak bisa naik motor ya itu dia di pikiran kan jual katanya ya dengarkan jadi jual-jual nggak apa-apa ya memang nggak bisa naik motor sama sekali ya jadi kalau bisa naik motor aku tinggalin dimana tiba kenangis-nangis eh rasain jadi kalau itu buat kesempatan ya ya udah kita tidur di sana aja di situ aja nah itulah jangan nginep dong nanti domilin namanya babi gitu ya udah nanti pulangnya gak malam saja setelah kita main kaplay gitu hai 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 domilin akhirnya orang tua dia Hai ngelayak mulut pulang malam wujudmu di bulan jamur-jamur malam minggu depannya nginep itu katanya udah ngajak udah nanti pulang domilin malah ini dia ini dia ngasih deh hahaha eh teman-teman Hai betul-betul-betul tuh dia ngakuin tuh Oh iya ngajak-nginan jadi mah intinya sih kalau orang saya saya pribadi jangankan eh BPKB sertifikat rumah tidak apa-apa jadikan mahar kalau perlu sekarang pun saya beli atas nama dia atau dia beli atas nama saya ya tidak apa-apa ya itu intinya itu ada komitmen di dalam rumah tangga ya yang bakal dijalanin kecuali kalau memang Hai minta mahar sertifikat rumah ya Nah setelah itu rumah dijual Nah itulah itu lain cerita jadi memang ada ada udang dibalik rempeyek namanya itu Hai nggak papa Hai kayak dia tuh kemarin sempat protes ke saya Hai apaan motor atas nama kamu yang disini ya ini punya atas nama kamu mobil atas nama kamu beli rumah atas nama kamu juga dia bilang begitu Hai kan kemarin waktu mau beli ini Hai di notaris ke ditanya atas nama siapa saya tanya ke notarisnya kalau atas nama saya boleh sama pihak bank tidak boleh harus yang di atas nambahkan kredit itulah yang di atas nambahkan sertifikat nah begitu Hai yudah pakai rekening dia saja sama aja kok pasti dibayar gitu Hai nah tapi berhubung pengajuinya udah atas nama saya nah daripada ribet sudah atas nama saya saja itu itu jadi bukan saya tidak mau malah kalau perlu di atas nama kanan anak yang kecil nggak apa-apa gitu itu tidak boleh anaknya masih di bawah umur atau belum boleh harus sudah semacam wajib pajak gitu Hai nah sama seperti kalau misalnya mahar mahar itu kan istilahnya mahar-mahar sama emas kawin sama gak siap sama-sama sebelah kalau maskawin ya maskawin itu kalau disebutnya emas kawin itu janganlah berupa Hai perlengkapan alat sholat itu menurut saya terus uang tunai terus sertifikat PPKB itu enggak Hai nama sebetulnya emas kawin ya harusnya bentuknya emas itu Hai jadi saya enggak ada menikah sama dia terus bilang Hai maskawinnya seperangkat ala sholat bayar tunai Hai matau gua bayar tunai penghutang iya loh iya loh sekarang begini Hai anak-anak sama Hai emas lima gram ini saya bayarkan ke kamu gitu ya kok ada kata dibayarkan tunai gitu loh Hai dedikasi gitu nah tunenya itu tunai yang dimana tunai waktu menyerahkan kepada si mempelai wanita apa tunai waktu beli 222 ini lagi maskawinnya dikasih dikasih perempuan kan Iya memang dikasih perempuan betulnya berarti anumai semua bisa nih saya terima nikah dan kawinnya Zakyat binti Rahman dengan maskawin 5 gram emas dibayar tunai Hai maksudnya ada bandar bandai disitu Oh duit ada duitnya 300 ngang panggih barat ngang panggih Hai gitu ya Hai jadi emas kawin harus disitu emas lah ponjangan uang jangan benda namanya emas kawin ya harus emas misalnya Hai misalnya Hai satu gram dua gram seperti darham gitu kan Mas darham darhamnya satu dirham dua dirham nggak gitu jadi emas terserah setelah jadi emas sama si wanita mau buat beli mau kenaka beli perangkapan al-sholat ya itu ya itu enggak papa Hai anak kesannya saya pribadi Hai eh kalau dikasih uang Hai maskawin 10.000 rupiah dibayar tunai paksa semangkok teman pengulunya maaf itu lain itu sejarah jangan cerita nanti buat topik lain saja itu mas kawin satu juta rupiah sudah dibayarkan tunai sah sah mas kawinnya masih di kantong copetan muthar tidak selesai tuh rezekinya hilang selalu pernikahan dan bagusnya Hai enggak dikasih langsung apa gimana Hai memang orangnya salah paham Hai beda ada tarusnya saling komunikasi gitu maksud bapak saya bapak sudah menikahkan dua wanita atau dua anaknya tiga nikahkan saya nah ada sana kan baru nikahnya satu wanita seharusnya komunikasi adat-adat berbeda jadi waktu memberikan ya jadi sebelum waktu pernikahan yang banyak membawa barang-barang itu perempuan kalau dimana sobo mereka ngebingung ketika dari banyak negara mau ini itu dan ngasih uangnya ini ada satu juta disangka itu uanglah yang disebut mas kawin begitu padahal mas kawin itu ada di kantong saya mau dikeluar nanti pas nikah nah berhubung penggulung yang akan nanyain gak ini di kantong saja akhirnya naik mobil ke copetan ditangisin dua keluarga aduh tragis betul tapi ya sudah tapi mencari rezekinya tuh habis-habis mulu tuh jadi Hai belum ada kedewasaan mungkin atau apa tetapi kan memang ini apa banyakan cowoknya bawa-bawa banyak mau terus nanti ada istirahat tuh waisat balik bantal kalau orang dari ini semua jadi cibiran yang jadi cibirannya memang saya belum ada rumah di ini saya cuma dikasih uang tuh 350 buat beli kasur itu dari pihak perempuan karena biasanya pihak perempuan itu yang ngisi perabotannya gitu laki-laki yang sediakan tempat tinggal Hai sedangkan di banjar negara sendiri rata-rata wanita yang dibikinkan rumah orang tuanya saya diusir dari sana sini jadinya diorong-orong dianggap tamu dibanjara dianggap tahu sudah lah dua orang tua yang dari dari sana cuma ngirim ini doang ya jadi obrolan tetangga karena apa waktu balik pantar cuman dikirimin ini doang enggak dibawain apa-apa enggak ada perapotan apa-apa gitu jadi ketika bercerai punya sudah ada apa-apa yang dibawa kalian dibawa dulu waktu ini cuman kasur doang kasih mau buah silahkan dibawa sudah rontok kasurnya kasur aja ukuran kecil cuman 120 kali dua meter asur busa berharga 350 itu jaman segitu tapi memang komitmen sebelum menikah tuh komitmen dari suami saya terus wanita itu kalau bisa jangan mengucap cerai mulu oke cerai mulu saya pribadi nih ya perempuan ngecerai mulu nafkah tetap dijalanin tetapi di dalam hati nih ya tunggu saat ada yang mau dengan saya nanti kau bercerai betulan begitu dalam hati saya jadi cuman nunggu waktu doang saya tuh jangan sampai saya berpisah dia nikah duluan itu kalau bisa saya nikah duluan lagi jangan dia rugi nanti aku nggak rata-rata kalau orang bercerai itu bercerai lagi perempuan itu yang yang mana yang menikah duluan yang satunya tuh lama menikahnya bisa lima sepuluh tahun baru menikah itu jadi saya memperhatikan dulu begitu kalau bisa harus ada yang suka dulu sama saya ya saya kan masih jadi ganteng gagah pasti banyak mau cuman kan memilih yang jadi jodoh yang sebetulnya tidak tahu kalau diceritakan sedih saya nikah Ahmadnya itu sedih sebenarnya ceritanya nanti aja saya bikin topik lain menunggu persetujuan dia karena ini menyangkut semacam sedih itu kayak jadi kayak aib lah istilahnya tapi ya saya anggap itu bukan aib itu hanyalah pengalaman saja gitu dan semua orang mungkin pernah merasakannya Hai ini sebut itulah panggung sandiwanya Hai nanti nunggu izin dia dulu kalau memang dia setuju untuk kita bercerita tentang masa-masa kita perjuangan menikah gitu ya nanti kalau kita tuh ngomongin ya soalnya paling rumah tangga biasa atau ini sekarang yang sedikit ini tuh yang orang mau menikah minta sertifikat rumah mahar ya kalau bagi saya kalau memang ada saya kasihkan kalau memang itu haknya sih jadi haknya si wanita itu pun tidak jadi masalah sama sekali tidak ada masalah begitu kenapa tidak jadi masalah karena ketika dia itu sudah menikah jadi istrinya dan kemungkinan diwak-wak atau di ikut ikut kan bunting beranak Hai Nah nanti juga jatuh kan anaknya juga nggak jauh-jauh udah gitu aja kecuali kalau begitu nikah sah terus minta berpisah gitu Nah itu kebangetan memang sih ngode itu pintar-pintarnya perempuan macam roro jongkrang tapi kalau memang memintanya itu pas mendekati nikah dan si laki-laki itu bisa supaya tidak apa-apa Bandung Bondowoso diminta seribu itu candi tetap dijalankan bahwa itu hal yang mustahil itu tetap aja dia dibohongin dan dia pun minta pertanggung jawaban juga agar dia sendiri yang merasakan menjadi candi yang ke seribu jadi ada candi perambanan hahaha hahaha dan kalau itu pun sama udah dimintai sertifikat Hai cuma sertifikat rumah sih sebenarnya enggak apa-apa apalagi kalau atas namanya biasanya kan tidak mungkin selesai dalam jangka waktu sebulan dua bulan ya ya mungkin tiga bulan kurang lebih balik nama gitu tidak apa-apa kasih saja kecuali kalau begitu nikah terus minta berpisah nah itu lain cerita tetap aja dia tidak bisa jual tanpa tanda tangan dari pemilik sertifikat itu aja sih udah terlalu ini kayak saya ngerti dia tak kasih atas nama BPKB motor belum saya nikahin tapi saya sudah naikin orangnya ya serang aja saya nikah orangnya dia pegang BPKB nya saya naikin motornya juga saya enggak takut deh dia mau tipu saya bahkan rekening saya mulai bisnis online pakai rekening dia dia orang enggak punya rekening gitu dia enggak ngerti makanya kalau dari bank nelfon yang angkat saya karena saya punya nomor ganda satu nomor saya sendiri yang buat akun-akun bank saya satu buat dia karena dia kalau jawab bank nanya apa gitu ya iya iya kemarin hampir kena sama itu yang asuransi dari bank beruntung saya langsung tidak perlu jawab tidak perlu jangan mau jangan mau jangan iya iya aja itu sebabnya nggak tahu saya kalau ditanya ibu gimana ibu lagi umroh besok telepon lagi bulan depan lagi umroh kolam sekali umroh nyari tujul belum dapat begitu aku jawab asal karena jujur aja saya tidak pernah berhubungan dengan yang namanya hutang saya enggak suka terus kalau misalnya kayak macam asuransi tuh itu oh ini jadi jauh nanti kita ditopik kalau soal asuransi nanti ganti topik saja ya ini kita topiknya mengkhususnya buat kita berdua yang lain Oh iya iya banyak kok ngaco nanti tuh kata dia ngajaknya jadi tidak apa-apa lah tidak apa-apa ngasih sertifikat rumah BPKB atas nama tidak ada dia rekeningnya itu atas nama dia tetap dia itu masih ngeyel dia bilang begini apaan rekening atas nama saya ATM kamu yang pegang jadi memang ATMnya saya yang pegang dia tetap aja sebelum menangan dia sebetulnya ya dia tinggal datang ke bank kalau misalnya ini ya orang tuh pinter terus mau ada niat menipu gitu misalnya Hai di tinggal datang ke bank ATMnya hilang blokir tapi saya mau tarik sini Bang 5 juta tuh berapa tapi dia tidak berani gitu karena tidak bisa Hai itu karena satu kali yang bikin saya tutup ya rekening Pak Mandiri waktu itu saya tutup atas nama dia juga saya tutupnya gara-gara begini memang kalau lihat foto dia waktu dulu sekitar tahun 2008 muka dia itu kan kecil kurus keriput habisnya bisa kayak enggak ada gisi-gisi acan gitu ya habisnya nah itu jadi foto ktp dia mengkerut-keruan dah setelah Hai pakai Bang Mandiri lama itu itu butuh uang Hai butuh uang kebetulan ATMnya dia enggak bawah ATMnya kan di saya Hai ngambil latune di cabang malambasador ngasih orang-orang begitu di sana dia tidak dikasihkan uangnya dengan alasan orangnya tidak mirip dengan yang ada di KTP karena sudah berubah sudah kegemukan gitu kan sudah bulat dulu tidak pernah bergerudung kirian pas datang ke sana sudah bergerudung Hai ini beda ini bukan orang gitu akhirnya sampai dibawa ke manajernya jadi seharian cuma ngambil satu juta Nah akhirnya saya putusin sudah karena KTP kamu sudah sudah berubah dengan wajah kamu dan dia dia juga tidak ada update-an foto di database-nya daripada bikin sakit hati besok duit yang ada di bang mandiri diambil semua dan tutup saja bangnya akhirnya ditutup rekeningnya tutup saya enggak pakai bang mandiri lagi 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 juga ada ada banyak yang ikas ikas gitu ya atau apa itu memang transfer orang itu bohong dong jadi orang pura-pura beli barang ke saya ngasih putih transfer itu enggak doangnya enggak masuk aku enggak suka ini Hai itu jadi saya kepercayanya tinggi ke perempuan saya saya lihat memang dia itu sebenarnya jujur aja nih ya saya ngomong itu block on kalau dibilang mungkin ya orang-orang seorang berbilang begitu emang kamu tuh block on katanya bulu-bulu bagaimana gitu Hai tapi enggak apa-apa sih saya cuma ngomong gitu dong ngomong di mulut di hati saya saya cinta kamu hehehe jangan nampak senyum hahaha eh begitu kenapa saya bilang begitu dia lola kok mikir tuh lama terus semualah jadi dengan hal-hal yang ini enggak enggak begitu paham sih tentang bank itu semua saya ajarin dia supaya ini nabung jadi nanti punya uang deh kalau kamu menikah ada uang ya buka rekening saya modalin kasih modal buka rekening buka rekening yang BCA saya dapat giro dari PT sang 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 yang apa sung sung yung saya dari dapet giro dari PT sung yung dia gironya BCA saya bingung ini ngomong-ngomong biro BCA sepake siapa yang punya rekening BCA saya juga nggak punya rekening punya rekening beri ATM doang bukunya atas nama dia Hai gitu ini kisahnya ini atau akhirnya saya nyuruh dia saya kasih uang dia 500.000 kamu ke mana pesadol sih buka rekening ada yang apa BCA buat apa aku dapat giro ini saya langsung atas nama kamu ngata begitu dipang ditolak kurang huruf Y di giro nya balik lagi saya ke PT nya minta tanda tangan lagi aduh baru besoknya baru bisa cairin gitu jadi kalau giro itu sensitif ya kurang satu huruf Bang kamu cairin itu saya juga sampai di sana itu saya ditanya lu masa lupa sama istri sendiri katanya nama istri sendiri ya bukan lupa saya juga udah ngomong ya udah pakai Y gitu kan Kenapa ini nggak pakai Y gitu tapi dalam hati saya ya kali aja sama aja lah enggak mungkin meleset mencatahnya buat dia kan gitu enggak tahunya enggak boleh itu pengalaman jadi saya kasih kepercayaan ke dia belum menikah loh saya bilang di istri saya padahal bukan itu tapi emang saya percaya itu dia tentu enggak nakal gitu enggak enggak curi uang itu memang sih kalau ini suka ngecek kalau pergi nggak dibeliin makanan gitu dia ngecek jalan terus-terus nggak makan nggak minum kayak nyari kitab gitu orangnya nanti kalau udah dibeliin makan dia diem kayak ini intinya kalau jalan harus beli makanan gitu minuman udah diem kalau nggak dia akan ngecek terus terus-terus sampai jalan jalan terus-terus nggak makan nggak minum nggak berhenti-berhenti Hai kayak nyari kitab katanya awalnya saya nggak paham dia ngoceh-ngoceh begitu sih enggak taunya dia lagi ngomongin jalan terus-terus nggak berhenti-berhenti nggak makan nggak minum kayak nyari kitab itu ngomongin dia kita berdua jalan nggak berhenti makan nggak berhenti minum jalan-jalan aja ke sana kemari itu nah kadang-kadang begini nih perempuannya salah juga ketika setan kamu mau makan apa diem ya saya anggap belum lapar kita lanjut saja perjalanan ke sana gitu kan begitu tapi pikiran saya ini saya yang lapar mau beli itu dong saya hausin baru dia beli tapi saya bermanjung karena saya enggak kasih uang itu saya juga enggak tes dia juga enggak aja bukan istri saya kok saya suruh apa istilah nafkai ke Ruki ya Ruki ya Ruki jadi pelit dibilang pilot saya bukan pelit kalau sebelum berumah tangga saya itu memang begitu Hai mungkin akan berpikir nah sekarang peta ntar jadi suami tambah pelit lu salah kamu harus berjuang dapetin saya karena ketika kamu kamu jadi istri saya nanti kamu akan saya usahakan untuk bahagia lah istilahnya bermanfaat biar bahagia itu jadi betul begitu dia sudah jadi istri saya jangan kerja dia tanya ya kalau nggak kerja mau ngapain di rumah sendirian gitu pertanyaannya dia Hai jawaban saya simpel kau menikah nanti aku bikinkan anak nanti kau uruslah anak dari mulai masih tetes dua tetes sampai jadi besar gitu Nah itu kalau kau tanya ngapain ya itulah kurusin gitu semangatnya langsung begitu sampai di kontrakan setiap suruh langsung buah buka semua bajunya langsung aku udah siap bulan depan mundurkan diri gitu nih nih ya intinya kalau masalahnya kayak rekening sertifikat rumah PPKP gitu ya sertifikat itu saya anggap kalau suami itu hal wajar siapapun itu yang memilikinya itu sama aja apalagi kalau mau meneruskan keturunan jadi nggak usah terlalu lupa kalau memang patah nikah ya sudah memang batal kedua belah pihak memang tidak ada kecocokannya sudah batal Hai tidak ada apa-apa namanya tidak jodoh mungkin begitu enggak ada yang bilang nanti dapat lebih baik semua nanti depannya bisa dapat lebih baik semua itu enggak ada yang dapat lebih buruk itu hai 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 gini sih kepercayaan lah jadi saya juga percaya istri saya nggak bakal menyelemengan dana saya gitu ya walaupun ya pernah mencelewengkan juga tapi saya maklumin lah gitu Oh dia memang enggak punya duit itu jadi dia ngambil duit saya dipakai jadi saya bilang nanti tunggu saja kira-kira dua tiga bulan atau sampai lima bulan biasanya dia yang yang ya sih dari Andono itu nanti bilang itu settingan gitu mereka kembali lagi menikah itu setelah berita hebohnya meredah gitu nanti mereka menikah itu kemungkinannya itu sih maka perkiraan saja sih ya kira-kira bukan saya menuduh gitu ya tapi hanya kira-kira saja jangan marah kita sama-sama ya bikin bikin konten itu sama-sama jujur aja tuh marahnya yang marah nanti kena jual tapi intinya kalau memang mau menikah ya suami istri mau menikah itu mau sertifikat rumah BPKB mobil itu tidak apa-apa orang buat tuh hanya minta dijadikan maha ditulis itu tidak apa-apa gitu nggak apa-apa saya aja dulu sebelum menikah rekening ATM atas nama dia semua saya rekening PCA saya bikin kayaknya sudah disini sudah punya anak udah besar udah mulai besar tasnya itu udah gede udah pulang dari Makassar juga jadi kita selama itu cuma pakai rekening atas nama dia PCA BRI atas nama dia udah sampai tasnya itu besar sampai saya sudah mendekati beli gendaranya roda empatnya itu masih atas nama dia saya belum ada rekening saya mulai ada rekening sekitar tahun 2016 2016 baru saya atas nama saya sendiri yang BCA itu karena mau kredit kredit itu kredit vario kredit vario saya kredit satu tahun masih vario terus kredit lagi R15 bikin dua tahun udah saya nggak kredit lagi dari tahun 2010 eh 2020 nggak ada kredit lagi saya istirahat istirahat Hai abis istirahat saya beli roda empat second-second itu nah baru ngambil kredit ini tempat ini yang saya tempat ini kurang-kurangnya 2021 kemarin gitu saya buat lima tahun tahun saja enggak lama-lama 5 tahun Nah itu baru saya buka bank BRI karena disuruh bank BRI saya berpikir memang dari awal sempaknya atas nama dia waktunya paham beri tidak mau karena mungkin saya lebih meyakinkan yang gitu ya dan masih berumur panjang gitu nih musim kofi juga sih bukan musim kofi juga ya mungkin mungkin kofi juga dia juga kelihatan sudah tua gitu mungkin nih kreditnya atas nama saja aja jadi gimana atau dapet pakai dia enggak apa-apa tidak bisa harus buka rekening baru Oke saya buka rekening baru saya modal 500.000 kalau nggak salah ya 500.000 buat isi berapa nih maksudnya isi mulai cicilan nggak paham bulan depan ya sudah nanti dan Alhamdulillah dari cicilan pertama sampai sekarang itu hanyalah duit-duit yang memang nyasar kesana orang begitu kan rekening saya kasih ini transfer ke rekening ini dan itu yang masuk kesana malah bisa untuk belajar saya enggak pernah masukin lagi setelah masukin yang 500.000 itu sisa memang hasil dari belanja apa jualan online gitu dan dibantu oleh adesen adesen channel ini ya saya ada saja memang dah tak mesti ya saya jujur aku aja ya kadang-kadang 6 juta yang gede-gede nya sekitar 6 juta lima juta empat juta nanti kalau lagi melompok-melompok tiga dua juta nanti 800.000 kadang nol gitu karena memang begitu yang nonton kan memang begini nih kalau kita lihat grafiknya nonton tuh begini kadang begini cara panjangnya gitu turun gitu ya sampai sampai kandas ke bawah nanti naik lagi jadi dan fase itu tidak bisa didongkrak dengan konten apapun malah didongkrak dengan konten yang misalnya lebih lebih seronok atau bagaimana malah monetasinya berhenti lu sedih ini malah nol jadinya bukannya naik tadi malah tuh ini pengalaman kepercayaan suami istrinya tapi saya seneng dengan YouTube saya seneng jadi kita itu keadaan kita ini yang biasa bercanda dengan anak gitu ya dengan keluarga itu terekspos maksudnya kita seneng bisa bahwa keluarga kamu itu bahagia dengan perbedaan ini ya satu beda suku dua beda usia yang sangat jauh yang ketiga itu kita beda kelamin ini tapi saya percaya dia dia bisa kelola uangnya moja kelola uang sih bukan ya kalau ngelola selama ini dia belum bisa saya kuih sampai sekarang dia ngelola uang tuh belum bisa banyak kadang saya tanya Hai atau tugas tuh kita balik gitu ya saya ngurus rumah dia katanya kerjakan ngurus rumah kan capek katanya ini tuh capek Yudah begini saja ini HP aku kok pegang kok urusin soal kedatangan barang spare part yang dari luar negeri yang dari ini kau urusin semua terus barang keluar berapa kau urusin semua ya saya nunggu perintah saya disuruh packing mau disuruh ngantar saya mau intinya saya disuruh sama kamu kamu urus semua itu dan ini password untuk transfer kesana ini untuk transfer kesana ini dia nggak mau nggak mau nggak mau ini saya balikin aja saya nggak mau itu dia ini orangnya sih kamu puyangan tuh tuh puyangan ini ini nggak bisa jadi makanya saya bilang ketika saya tuh siang-siang mungkin lagi tidur itu saya juga sebetulnya lagi bekerja sistemnya bekerja istirahat gitu maksudnya karena ketika saya sudah pegang handphone berarti saya itu sudah lagi ngurusin semua kiriman dari Jakarta harus kesana kiriman yang dari Cina harus kesana udah wah biasa aja kirim kirim dari Mojokerto arah kesini dari Semarang terus catak keluar Jawa sih habis ngocos jadi begitu nah dia tak suruh begitu dia nggak mau padahal enak sekali tinggal suruh suaminya saya suruh ngepel mau saya cuci piring mau cuci baju mau gitu ya masak saya masak saya pintar ini dia tinggal suruh saya dia tinggal suruh saya dia tidak mau terus kan lihat ini di depan kan banyak orang pada pekerja saya dalam keluarga itu saling percaya saja sih jangan bermasalah kalau punya sertifikat rumah PPKP motor itu enggak perlulah saya belum menikah saja BPKP motor rekening bank sampai menikah sampai punya anak rekening atas nama dia semua enggak ada apa-apa dan kita biasa aja nah dulu yang biasa ngambil duit emang saya ke bank karena dia sendiri ke bank tuh kadang kebingungan ngambil duit duit doang bingung aku heran sekali orang sih gini bingung oh si temenin apa aduh temen saya sendiri gitu disuruh transfer gitu juga nyanyi-nyanyi nggak awan sekarang sih sudah udah ngerti kalau mau ambil duit iya Pak ambil berapa langsung jalan cepat ya sepulang bawa sepulang 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 kamu suruh ambil duit apa suruh sepulang pabrik begitu sekalian jalan Pak ini belanja perluan buat sebulan gitu ini ujung-ujungnya sebelah iya kenyatanya begitu kan saya suruh ambil duit makanya emosi begitu suruh ambil duit lama sekali enggak tahu mampir-mampir sana sini mampir ke toko tas ke toko bayam ini belinya pelet kucing gitu jadi pada orang yang berpasangan ya kalau emang sudah punya commitment nong kan kalau dari itunya katanya kan dia sudah saling kadang-kadang inep-inepan ya dalam mati nginep itu waktu ditinggal umrah terpon daripada nginep atau apa gitu ya itu berarti udah saling suka kalau wanita yang disebut Roro Jonggrang itu bukan yang begitu Roro Jonggrang belum mau disentuh sebelum keinginannya tercapek itu Dayang Sumbi juga belum mau disentuh sebelum permintanya dikabulkan itu baru namanya wanita yang memang ingin menguji besar-besaran dan dia memang sebetulnya punya keinginan untuk membatalkan tapi belum diapa-apain kalau yang ini malahin cerita mungkin sudah babak belur malah ada pengakuan sempat hamil segala macam itu udah lain cerita kan berarti sudah ya istilahnya lah bukan di luar batas ya tapi memang sudah hamil gitu ini sudah pernah di dalam batas kalau di luar batas biasanya mah nggak akan jadi itu di dalam batas biasanya ini kan batas loh batasnya di sini ya nah di luar batasnya di luar ini batasnya nggak jadi ada itu di dalam di dalam di luar batas yang berdasarkan 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 berita-berita yang muncul di terletak Google yang saya enggak ada menjelekan atau mengadakan jadi kalau itu udah udah bukan sekelasnya siapa tadi Roro Jonggrang atau DL Sumi tidak karena dia sudah memang sudah memberikan harusnya malah si laki-laki juga ngasih doorpress gitu udah dikasih ibarat motor udah dipakai duluan malah belum bayar cicilan gitu silahnya harusnya kan bayar cash lah gitu walaupun harganya sudah turun gitu ya bisa main motor sudah dipakai duluan belum bayar creditnya belum dibeli gitu harusnya dikasih doorpress ditebusnya ini Vick itu kalau saya bilang saya enggak menyalahkan laki-laki enggak juga menyalahkan perempuan tapi memang dalam rumah Tengga itu butuh komitmen ini banyak yang mencipir kan ya sih banyak yang mencipir tidak bisa begitu itu banyak dicacimaki jadinya kalau saya telah kembali ya ya si wanita sudah berkorban istilahnya sudah memenuhi hasrat untuk laki-laki yang bertanggung jawab adalah kalaupun nggak dinikahin atau apa ya karena memang maksudnya jangan menganggap itu enak sama enak itu tidak kasih lah ya udah karena kamu udah sekian tahun saya hitung kita lakukan misalnya mungkin kalau setahun misalnya 365 hari selama empat tahun pacaran empat tahun atau berapa itu kan dihitung-hitung masih jumlahnya kan beratus-hatu sekali itu yuk pasti okelah satu kali kita hitung 200.000 aja gitu nah mungkin seharga rumah juga tuh kepadanya tuh nafkah selama empat tahun maaf loh ya itu cuman itu kan ngabur aja jangan yang mana karena kita kita ngalamin tapi itu enggak begitu karena kita menikah punya anak juga gitu intinya kalau dia bukan Roro Jonggrang karena dia sudah bersama-sama kalau Roro Jonggrang itu enggak mau disentuh jangan sentuh saya sebelum permintanya terkabul dan begitu tidak boleh minta saya sebelum kalau itu sudah disentuh sudah remak-remak ibarat mangga itu ya dari mangga muda itu sudah sampai mangga maka bonyok itu mah mana Hai jadi harusnya ya yang laki-laki kalau memang bertanggung jawab ya ya tetep cuma sertifikat rumah alwajar jadi kalau ada yang belain laki-laki lebih banyak belanya laki-laki itu gimana rasa tanggung jawabnya setelah sekian bertahun-tahun sudah melakukan begini begitu ya si perempuan dilepas begitu saja itu ibarat motor keluar dealer udah jadi second itu empat tahun udah dipakai kalau motor empat tahun dipakai terus waktunya ganti pacar tapi karena belum dibayar jadi belum resmi dia masih 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 stempel dealer mungkin ya perawan gitu atau gadis itu tapi semuanya sudah murah duit dari hatinya yang perasaannya onredeal nya itu semuanya sudah haus Aduh 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 nel Aduh memilih memutuskan gitu in Aduh 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 Atas nama saya Karena saya sebagai penanggung jawab Karena mungkin ya IHAPANG itu ketika mengajukan kredit Kalau semua atas nama istri Nah, saya ini nanti istrinya kabur Ketika saya dihubungi Saya masih bodoh istrinya pergi Mungkin yang begitu Jadi itu sebabnya Semua atas nama saya Yang kredit-kredit gitu Karena saya masih muda dan masih percaya diri Meyakinkan Kalau dia kayaknya gak meyakinkan gitu Soalnya dia ajak ngomong sebentar aja Udah meram Intinya komitmen lah ya Suami istri Sebelum menikah komitmen Jadi kalau mau minta sertifikat rumah atau apa Itu tidak apa-apa Bagus Jadi SISI minta sertifikat rumah Itu adalah hal suatu hal yang wajar Karena nanti begitu menikah Dia beranak Ya buat anak kiri Andorun juga sama Gitu Ya Seperti itu Terus dia tidak bisa dibilang Sebagai roro jongrang Karena apa Dia sudah menyerahkan tubuhnya Dari ujung rambut sampai ujung kaki Mungkin sudah tahu Kutilnya dimana Tai lalatnya dimana Belang-belang bekas korengnya dimana Sudah tahu semua Ya jadi Itu bukan Bukan apa namanya Mempersulut penikahan Dia hanya ingin menjelaskan Semua memang Media kan kadang-kadang Dinaikannya kan lain gitu ya Kalau saya Menjadi penengah Seperti itu Kalau soal nikah Calon mertua Calon mertua Atau orang tuanya Ya si itu kan Katanya kurang komunikatif dengan Mempelai laki-laki Saya juga sama Kalau saya akui Saya juga sama Saya gak ada komunikasi Dengan orang tua mereka Susah sekali Karena memang Saya menikah dia dengan Sangat sederhana Punya uang punya Tapi dia Pengen nikah sederhana Jadi dia gak Saya kasih uang Keluarga dia Marah lagi Sampai sekarang Tapi nanti itu aja Nanti Saya bahas nanti Nanti emosi dia Nanti emosinya sekarang Sekarang tentang Yeshiri andono aja Nanti udah Udah emosi dulu Oh masih senyum Oke masih aman Itu nanti aja Saya juga semangat sekali Kalau ngomong Masalah calon Desa enggak Komunikasi Itu Saya udah pernah Alami Sekarang Tapi sekarang Sudah luluh semua Saya udah tahu ilmunya Setelah saya pertama Di Gunung Gelut Eh Gunung Gelut gimana ya Oke segitu saja ya Ini mungkin sudah panjang lebar Dan mungkin merempet-merempet Nanti Yang lain saya serempet sekalian Tapi intinya adalah Ketika mau menikah Adalah komitmen Laki-laki dan perempuan Ini tanganku tadi terluka Ini kan aseng Jadi agak kurang indah nih Bukan buat silap Sulap bukan ya Nah intinya komitmen Jangankan sertifikat rekening bang Saya atas nama istri saya Dari sebelum menikah Jadi ya sih betul Cuman menjelaskan saja Seperti itu Menjelaskan Ya sertifikat buat mahar Memang jadi hak perempuan Ketika punya anak Kalau memang berniat untuk Menikah itu pasti Melanjutkan keturunan Itu intinya Melanjutkan keturunan Betul mah Kok tidur beneran Kok kasih Air garam nanti kau Intinya Melanjutkan keturunan Jadi Begitu punya anak Berarti itu anak Rian Donong Gak mungkin Maksudnya Anak mereka berdua ya Begitu menikah Anak mereka berdua Otomatis rumah yang tadinya Buat mahar itu Ini Buat jatuh ke anaknya juga Itu Jadi tidak salah Tidak ada yang salah Ya sih Tidak salah Meminta sertifikat rumah Yang salah adalah Rian Donong Sudah Begitu-gitu Sampai begitu-gitu Ya Nah Tidak ada tahun jawabnya Kalau saya bilang Maaf Ini saya lagi-lagi Harus adalah Setahun jawab Nanti Saya juga sudah Begitu-gituin dia Sebelum Mungkin sebelum nikah Mungkin adalah Satu atau dua kali Walaupun cuma pegang-pegang Doang-doang gitu ya Tapi sudah begitu-begitu Jadi Saya anggap itu Saya sudah Mungkin dipandang orang Karena sering jalan Kesana kemari Itu kan pasti Dianggapnya pada Begini-begitu kan Jadi Saya tetap bertanggung jawab Seperti itu Betul kan Maaf gitu Betul Ngakuin Oke ya Segitu aja Biar enggak terlalu panjang Lepar sekali Nanti ini Lama sekali Kalian kalau dengerin Begini Benar-benar dilihat Apa tidak siap Saya jadi ragu-ragu Kalau ngomong panjang Lepar Tapi benar Ya sih Tidak salah Meminta Sertifikat rumah Dan Intinya Tidak salah Dia meminta Karena memang Dia bukanlah Sejenis Orang-orang Jangan sentuh tubuh saya Sebelum permintaan saya Dikabulkan Kan begitu Sedangkan dia sudah Menyerahkan Dan seharusnya Rian Dono Menghargai itu Gitu Kalau misalnya Beli gitu Di pinggir Pantura itu Tau kan Kalau sudah Ratusan kali Berapa jumlah uang Yang dikeluarkan Hanya untuk Begitu Nah ini Dia free Itu berdasarkan Pengakuan Pengakuan yang Katanya sampai Keguguran segala Masem Jadi Pasti sudah Melakukan Sekian tahun Jadi Saya bukan Memfitah mereka Berdua melakukan Tapi memang Itu Berdasarkan Berita yang ada Yang ada di Huyakuya Atau apa itu Saya juga Tidak nonton Tapi memang Saya tidak menyalahkan Itu mah menamai dunia Semua pernah ngalami Mungkin juga Orang-orang yang Yang dianggap suci Juga sebenarnya Ngelakuin Cuman kan Ya karena Bersih aja Kayak monyet Kok makan pisang Berapa biji Jadi intinya Komitmen Saya beda usia Juga 17 tahun Itu tidak apa-apa Saya kasih atas Atas nama dia Atas nama saya Sama saja Kalau nanti Yang penting kan Selama ini Dia juga Tidak dikecewakan Jadi buat Para yang Suka mencacimaki Yesy Ya berhentilah Cacimaki Saya sendiri Tidak komen Cacimaki Begitu pula Dengan Rian Dono Yang mencacimaki Atau Kita beda pendapat Tidak apa-apa Ingat Yesy betul Meminta Sertifikat rumah Itu betul Kalau misalnya Buat mahar Betul Tidak apa-apa Tidak ada salahnya Toh itu sudah ada Rumahnya sudah ada Kecuali kalau dia Belum ada rumah Ya Belum ada Belum ada rumah Belum ada sertifikatnya Itu namanya mempersulit Tapi kalau Sudah ada Tinggal dituangkan saja Nanti Jadi hak perempuan Perempuan punya anak Buat anaknya Seperti itu saja Jadi ini Tonton sampai full Baru bisa ngerti ya Kenapa Kita berdua juga Saling percaya saja Masih percaya saya Saya Sayang Masih sayang Masih sayang Ya Sekumpul saja Untuk yang Ini Nanti kita Sambung di topik yang lain lagi enggak ngantuk dia asing awalnya ngantuk mulu ini malamnya mau makan apa ya enggak tahu enggak masak belum juga beli hujan harus keluar oke salam sukses selalu ya semoga kesehatan dan berbahagia selalu menyatai kita semua amin salam sukses selalu jangan marah ya jangan marah jangan marah